Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya Berkunjung ke tempatnya Mas Andi Sama Mas Andi Ini Mas Andi ini Salah satu penglihat budaya magret Yang ada di Kediri Saya gak panjang lebar Saya langsung aja mau naik-naik Mas Andi Ini saya kelihatannya kok Beda sekali dari Budaya magret yang pernah saya lihat Sepertinya begitu Mas Andi ini Pakannya pakai apa ini Saya pakai coperan Cilembu Saya campur dengan es krim Kalau misalkan ada air Air pakai air kebeli Jadi kita mix dari satu Untuk biopon Ukuran berapa ini Ini ukuran Satu meter Kali tiga Tiga Ini diisi Larva magret berapa gram Ini Telur 20 gram Nanti hasilnya kurang lebih 40 sampai 50 kilo Selama berapa hari 20 hari 20 hari Biasanya 20 hari panen 20 hari Terus Coperannya berapa kilo Sampai Umur 20 hari panen itu Itu kita butuh Coperan kurang lebih Satu setengah Kental Atau 150 kilo 150 kilo ya Iya Jadi satu kotak ini 150 kilo Ini yang hasilnya Ini yang Biar ngasih makan Nah iya Ini kelihatannya Malah ini maggot Semua ini Medianya malah Nggak kelihatan Mas Nah ini Ini yang kita Beri pakan es krim Kita coba ya Kita kasih Pakan es krim Ini masih ada es krimnya Jadi ini Pakannya maggot ini Limbah es krim Terus Campuran Cilembu Cilembu itu tadi ya Sama Cilembu Jadi bawinya Malah balu enak ini Seger Saya lihat Yang berdaya maggot Begitu Rata-rata Baunya Nggak enak Ini Seger Seger Baunya Ada vanilanya Ini Nah ini Di bawahnya Plastik ini Magot semua Ini Nah itu Kita Tepat 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 Ini Nggak Nggak Berbau Ini Nggak 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 ada Bau Ini Makanya Seperti Ini Wah Istimewa Makanya Mas Ini Malah Enggak Ada Medianya Kelihatan Wagot Semua Nah ini Nah ini Nah coba Kita melihat Yang Dipanan Di sana Nah ini Jadi Jadi dia Kemakan Sampai Habis Gitu Mas Andi Ya Makanya Dia Tidak Menghasilkan Media Terlalu Banyak Kaskot Kaskot Nggak Terlalu Banyak Tapi Nggak Malah Makas Semua Oke Di luas Total Berapa Meter Persegi Mas Andi Ini Berapa Ya Pak Ini Luas Kali Ini Ini Proses Membuatan Medianya Ini Limbah Ubi Cilembu Cilembu Kemudian Yang Sebelah Sana Ini Mbak Eskrim Ya Ini Dicampur Begitu Ya Nah Kemudian Silit Seperti Tadi Kamu Cabaran Murni Cabaran Cabaran Ciparan Mari Busin Terus Ini Yang Sekarang Dipanen Ini 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 Yang Panen Satu hari Bisa Saat ini Bisa Dua Kental Perhari Jadi Dua Kental Mas Andi Ini Bisa 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 Yang Bisa Ini Yang Di Seret Di Apain Mas Diambil Yang Kecil Oh Dipisahkan Begitu Ya Ini Dipisahkan Jadi Yang Kecil Turun Yang Kecil Turun Sudah Bisa Produsi Dikeringkan Bisa Ini Besar Besar Nanti Ini Seret Yang Kecil Nah Ini Yang Sudah Sudah Cric Hasilnya Ini Ini Nanti Diambil Dua Kental Jadi Yang Dikeringkan Itu Yang Ini Ini Oke Ini Berarti Umur 20 hari Itu Ya Ini Kurang 20 Hari Ini Juga Dipanen Nanti Ini Ini Radiga Ini Biopone Ini Berukuran 120 cm X 240 Ini Biasanya Bisa Mengeluarkan Maget Kurang Lebih 35 Sampai 40 Kilo Kalau Ini Selama Tebaran 15 Gram 15 Gram Telur Hasilnya 35 Sampai 40 Selama 20 Hari Tadi Itu Ya Ini Sudah Bisa Dipanen Ini Sengaja Kita Kasih Makan Supaya Kering Panen Gampang Ini Ini Medianya Enggak Jemek Gitu Ya Enggak Kalau Mau Dipanan Seperti Ini Harus Kering Mudah Sekali Ini Teknik Dipakannya Teknik Pemberian Pak Oke Lalu Maku Tepat Setimewa Maksudnya Mas Andi Ini Ini Yang Yang Sudah Seritan Atau Yang Sudah Di Apa Ya Di Ayak Disaring Yang Siap Untuk Dikeringkan Yang Yang Orang Blitar Yang Orang Blitar Yang 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 Kecil Sudah Turun Sendiri Nah Ini Yang Nanti Dibesarkan Tiga Hari Lagi Bisa Dipanen Lagi Diserit Lagi Seperti Ini Ya Tiga Lagi Udah Bisa Dipanen Yang Kecil Nanti Terun Kebawah Nanti Yang Atas Yang Atas Ini Nanti Yang Mau Kita Gunakan Untuk Panen Untuk Kita Kering Kan Ini Buka Ini Kita Kering Loh Banyak Ini Loh Ini Maku 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 Semua Sampai 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 Yang Ini Yang Masih Di Umur Berapa Dibawah Sepuluh Hari Ini Mungkin Sembilan 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 Ini Mulai Dari Larva Itu Mulai Dari Itu Telur Kita Tetaskan Ditetaskan Disini Telurnya Tidak Peretasannya Disini Dari Sini Nanti Nanti Kita Pindah Ke Pembesaran Ini Segini Ini Kita Isi 5 Gram Kembali 5 Gram Nah Satu Biopun Ini Kita Tebar Tiga Kotak Ini Jadi 15 Kita Sini Mas Ya Ini Ini Nanti Ini Nanti Setelah 15 Jadi Yang Besar Tadi Ya Ini Nanti Kalau Terlalu Basah Itu Kita Apa Kita Beri Pakan Cilembu Cilembu Tanpa Campuran Ais Krim Dalam Waktu Tiga Hari Sudah Mabur Lagi Nah Setelah Ada Media Yang Agak Tebal Baru Kita Beri Pakan Ais Krim 17 Sampai 20 Hari Sudah Bisa Panen Ini Banyak Ini Banyak Kecil Kecil Jadi Satu Biopor Ini 15 Gram Oke Oke Jadi Itu Teman Teman Belidaya Kegiatan Belidaya Magutnya Mas Andi Nanti Teman Teman Kalau Ada Yang Ingin Tau Lebih Banyak Belidaya Magut Mungkin Bisa Berkunjung Belajar Ketempatnya Sampai Bisa Belajar Tempatnya Mas Andi Alamannya Mas Andi Di 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 Desa Kanegoro Kecamatan Keras Kediri Ketiri Tidak Bagus Tidak 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 Terlalu Banyak Ini Medianya Semua Kelihatan Magutnya Ini Bukan Medianya Dan Kalau Media Seperti ini Memudahkan Kita Untuk Memanen Mas ya kalau panen harus kering rupanya harus kering ya ini yang siap mau dijual ya Mas Andi ya ini yang mau diambil orang hari ini kalau disini berapa ini perkilonya Mas Andi saya jual 6,5 sampai 7.000 perkilonya 6,5 sampai 7.000 yang fresh ya ya yang fresh kalau yang sudah kering berapa kering 7070.000 perkilonya ini pakan nah ini pakai seperti ini Oke jadi itu tadi kalau teman-teman budaya sekilas tentang kegiatan budaya maggot yang dilakukan oleh Mas Hadi yang ada di Kediri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh